Dua pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur ditumpangi oleh empat perwira menengah. Kedua pesawat itu sedang latihan formasi rutin dan merupakan pesawat tempur ringan dengan nomor ekor TT3103 serta TT3111. Kepala Divisi Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal pertama TNI Agung Sasongko Jati membenarkan dua pesawat yang jatuh di wilayah desa Watu Gedek Puspo, Pasuruan, Jawa Timur adalah milik TNI AU yang tengah melakukan latihan formasi rutin. Kedispen AU pun langsung berangkat ke Malang untuk melihat kondisi pesawat yang jatuh. Menurut Kedispen AU sebelum terjadi insiden kedua pesawat ini dalam keadaan baik dan tidak ada masalah apapun saat ini pihak TNI AU masih mencari tahu dan melihat situasi yang terjadi. Sebelum terjadi kecelakaan tim penerbangan Chevron dengan empat pesawat melakukan lepas landas di Bandara Abdurrahman Salem Malang pada pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat di ketinggian 8.000 kaki di atas permukaan laut untuk melakukan latihan formasi. Namun pada pukul 11.18 waktu Indonesia bagian Barat, Chevron 1 dan 2 dinyatakan hilang kontak sementara dua pesawat lainnya berhasil mendarat di Bandara Abdul Rahman Salem Malang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan tempat yang baik dan meng重 drove yila pun ke salah satu ataupun siión jatuh potong disaduh kezenihan Anda. Jelajah cara baru mendapatkan tempat gagangankan tempat mencari yagat kes rav Erin Malangok